Saya Zoe, saya adalah salah satu dari sekian anak muda yang aktif dalam kegiatan menggereja. Saya aktif dalam komunitas rohani di kampus, OMK, dan kegiatan menggereja lainnya yang dapat mendekatkan saya kepada Tuhan. Inilah sekilas kisah saya, di mana saya diubah oleh Tuhan melalui pelayanan para suster dan frater, sebagai bukti solidaritas dalam kehidupan misi gereja. Semua berawal dari tiga tahun yang lalu. Sebagai mahasiswa baru, saya terpaksa mengikuti retret yang diadakan oleh kampus. Retret ini diberikan oleh para romo, rater, dan suster. Saya berpikir, kegiatan ini sangat membosankan dan tidak ada gunanya bagi saya. Ditambah saya harus meninggalkan semua teman-teman di sosial media, teman-teman mabar, dan banyak keseruan-keseruan dan kenikmatan lain. Yang selama ini saya lakukan, karena tempat retret tersebut jauh dari jangkauan siang. Hari pertama. Saya menutup hati saya untuk mengikuti kegiatan. Namun, saya dikagetkan dengan cara para suster dan frater yang mengemas kegiatan tersebut. Sehingga membuat saya tertarik untuk mengikutinya, meskipun hati saya masih tetap memikirkan hal-hal duniawi. Kesokan harinya, saya tersentuh dengan kegiatan adorasi. Saya diingatkan akan perbuatan saya yang menjauh dari Tuhan. Saya ingat hubungan keluarga kami, mama dan papa yang bercerai sejak saya masih kecil. Ya, saya menangis. Saya sedih melihat diri saya yang begitu hina di hadapan Tuhan. Saya menghabiskan banyak waktu saya untuk hal yang sia-sia. Hari-hari berikutnya, saya bertekad untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik. Saya kagum dengan ketulusan para frater dan suster yang membimbing kami. Mereka sungguh hadir sebagai sahabat yang mau hadir, menyapa dan mendengarkan kami. Satu bagian yang tidak saya sangka, ada sesi konseling. Para suster dan frater hadir sebagai pendengar dan sahabat bagi kami. Saya memberanikan diri untuk menceritakan permasalahan saya. Saya mulai mencoba ubat-ubatan terlarang. Juga melakukan hubungan di luar ini. Sungguh yang memudar, takkan kau padamu. Saya tidak tahu lagi, Tuhan, Tuhan, harus bagaimana. Saya bingung. Baik, Zoe. Katar mau Zoe ingat poin penting ini. Tuhan memang membenci dosa kita. Tapi Tuhan tidak pernah membenci pribadi yang berdosa. Tidak pernah membenci kita. Dan harus ingat ini juga. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan Zoe. Dan Tuhan Yesus hadir dalam hidup Zoe. Ya, buktinya saat ini. Saya yakin Tuhan juga hadir saat ini untuk Zoe melalui saya. Dan saya juga yakin pasti Tuhan hadir untuk Zoe melalui teman-teman Zoe. Melalui orang-orang yang mencintai Zoe. Dan kata-teman mau ajak Zoe, mari kita sama-sama berjalan ke Tuhan. Zoe jalan ke Tuhan, saya juga jalan ke Tuhan. Hari-hari kami di tempat ini selalu dimulai dengan Ekaristi. Saya ingat akan apa yang dikatakan oleh Frater Os. Untuk membawa dan menyerahkan semua permasalahan dan luka-luka batin saya kepada Tuhan. Saya menyerahkan keluarga dan kelemahan-kelemahan saya. Saya katakan kepada Tuhan. Tuhan, saya mau berubah. Saya mau sembuh. Saya ingin lebih dekat dengan Engkau. Terima kasih. Inilah kisah di mana Tuhan mengubah saya melalui para pelayan yang hadir sebagai alat kecil di tangan Tuhan. Kehadiran mereka merupakan wujud nyata dari gereja yang mau membimbing dan mengarahkan umatnya Untuk berjalan bersama berjumpa dengan Yesus. Mengalami kasih Yesus yang mengubah dan memperbaharui. Tuhan, terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan saya. Engkau selalu memiliki cara agar setiap anak-anakmu boleh kembali kepadamu. Terima kasih karena Engkau memakai orang-orang yang ada di sekitarku untuk mengubahku. Melalui kehadiranmu di dalam diri mereka, saya tidak pernah lagi merasa berjalan sendiri. Ada saudara seiman yang Engkau pakai untuk boleh berjalan bersama menuju Engkau. Peganglah kami Tuhan, agar kami dapat terus berjalan bersama dengan-Nu. Kau acaib, kau agung Yesus. Sungguh besar anugerahmu bagiku. Kau sumber kuatku. Kan ku sembah, namamu yang kudus. Seumur hidupku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.